Alhamdulillah, pada siang hari ini, adik-adik, kita akan belajar mengenai metabolisme protein. Kita tahu bahwa protein adalah bahan yang sangat penting karena penyusun tubuh kita ini yang mempunyai fungsi dan memberi bentuk tubuh itu adalah protein. Jadi, protein ini yang terdapat dalam otot, sehingga otot itu bisa bergerak, terdapat pada tulang, sehingga menyebabkan tulang itu berbentuk, itu semuanya protein. Ini merupakan salah satu mikro molekul yang sangat penting. Next, selanjutnya. Nah, kita mendapatkan protein itu dari makanan. Jadi, secara garis besar, ada tiga macam asam amino yang ada, yang kita manfaatkan dalam tubuh kita. Yang pertama, asam amino yang bisa kita buat sendiri. Jadi, tubuh kita bisa membuat sendiri asam amino tersebut. Kemudian yang kedua, ada yang semi-esensial namanya. Jadi, pada kondisi normal, tubuh kita bisa membuat asam amino tersebut. Nah, kemudian, tapi pada kondisi-kondisi tubuh mengalami gangguan, misalkan dalam keadaan sakit atau penyakit genetik, tubuh kita tidak bisa membuat asam amino tersebut. Maka, diperlukan asam amino tersebut dari makanan. Jadi, sebagian bisa dibuat, dan kemudian pada kondisi tertentu, tubuh kita tidak bisa membuat asam amino tersebut. Itu namanya semi-esensial. Dan kemudian, tubuh kita juga ada yang mutlak memerlukan asam amino tersebut dari luar, dari makanan, karena tubuh kita tidak bisa membuat sendiri asam amino tersebut. Nah, ini didapatkan dari makanan. Jadi, makanan-makanan yang banyak mengandung protein, itu bisa terdapat pada hewani atau dapati. Nah, makan-makanan tersebut yang mengandung protein akan dicerna dulu oleh tubuh kita. Tujuannya untuk menghidrolifis atau memotong semua ikatan peptida, sehingga menghasilkan asam amino yang bebas. Di mulut tidak terjadi pencernaan asam amino. Jadi, asam amino itu, seperti yang kalian lihat pada gambarnya, ada yang namanya sisi karboksil dan sisi amin. Di situ ada asam amino yang satu dengan asam amino yang lain, di sisi amin dan di sisi karboksilnya dihubungkan dengan ikatan peptida. Nah, ikatan peptida inilah yang membuat asam amino tersambung satu dengan yang lainnya. Sehingga perlu dilakukan reaksi hidrolisis, yaitu reaksi pemutusan ikatan tersebut dengan menggunakan air, yang disebut dengan reaksi hidrolisis. Yang menjalankan reaksi hidrolisis ini adalah protein yang namanya protease. Enzim protease. Nah, enzim ini mempunyai kemampuan untuk memutuskan ikatan peptida, sehingga peptida tersebut akan menjadi asam amino-asam amino tunggal. Terus, selanjutnya. Proses pencernaan asam amino itu dimulai baru setelah dia memasuki lambung. Pada lambung itu, sel-sel dari lambung, ada dua macam, ada sel chief dan ada sel parietal. Nah, masing-masing sel ini akan mengeluarkan HCL dan pepsin. Jadi, HCL itu asam klorida yang pH-nya sangat rendah, pH-nya satu, sehingga asam amino tersebut akan tersusun menjadi bentuk yang tidak alamiah. Jadi, protein itu akan terdenaturasi, sehingga dia akan berbentuk seperti bentuk rantai panjang. Sehingga dia akan lebih mudah untuk dihidrolisis. Kemudian, setelah dia terdenaturasi, barulah enzim protease dari pepsin. Kemudian, ada juga enzim-enzim pencernaan dari pankreas, protease pankreas. Dia bisa mencerna asam amino tersebut. Dihasilkan asam amino hasil pencernaan dari peptida-papida tersebut. Nah, kemudian, asam amino tersebut akan diserap oleh sel-sel usus halus. Kemudian, barulah dia didistribusikan ke seluruh bagian tubuh kita. Selanjutnya. Nah, ini proses denaturasi proteinnya. Jadi, neuronnya protein itu, dia bisa berbentuk seperti ini, globular, atau berbentuk seperti fibrillar. Jadi, berbentuk seperti bulat, globular, membulat, atau dia berbentuk seperti benang. Yang bentuknya seperti benang itu contohnya aktin, myosin pada otot, dia berbentuk seperti benang. Atau seperti fibrillar namanya. Kemudian, ini yang namanya globular, ini protein-protein yang fungsional. Biasanya enzim berbentuk globular. Nah, berkat pemanasan, kemudian penambahan asam, atau garam, atau dilakukan agitasi secara mekanik, ini protein ini akan kehilangan bentuk alamiahnya. Jadi, denaturasi. Artinya, kehilangan bentuk alamiahnya. Sehingga protein ini akan menjadi bentuk struktur primer. Dia akan menjadi seperti rantai-rantai yang panjang, polipeptida yang panjang. Sehingga, enzim protease lebih mudah untuk menjangkau asam amino tersebut. Sehingga bisa dilakukan hidrolisis dari ikatan peptida. Sehingga peptida ini bisa menjadi asam amino. Bisa diputus menjadi asam amino-asam amino. Selanjutnya, asam amino itu ada yang esensial. Artinya, yang penting kita dapatkan dari diet. Dan ada yang non-esensial. Yang tidak terlalu penting didapatkan dari diet. Dari makanan. Asam amino yang esensial, itu contohnya lisin, isolusin, treonin, valin, tritopan, metionin, histidin, dan arginin. Dari protein-protein ini yang kita makan, yang sudah dicernah dari lambung, kemudian asam amino ini akan diserap oleh usus halus. Dia akan masuk ke dalam perairan darah, dan kemudian dia akan masuk ke dalam sel, asam amino ini. Di dalam sel, asam amino ini bisa digunakan sebagai bahan baku untuk membuat protein. Jadi, diikatkan dengan RNA transfer. Sehingga dia akan berperan dalam proses translasi. Sehingga dia bisa digabung-gabungkan menjadi protein. Atau asam amino ini bisa dibuat bahan-bahan yang mengandung nitrogen, seperti neurotransmitter, kemudian hormon, atau yang lainnya. Kemudian, apabila kelebihan protein ini dalam sel itu, dia bisa digunakan sebagai energi. Jadi, tidak seperti lemak atau karbohidrat, bukuasa, bila berlebih bisa disimpan dalam bentuk lain. Nah, asam amino yang berlebihan ini akan digunakan sebagai energi. Jadi, kalau padar yang sudah berlebih, akan digunakan sebagai energi. Begitu juga kalau kekurangan energi, sel-sel itu akan membuat energi dari metabolisme asam amino. Hasil dari metabolisme asam amino ini adalah karbon dan nitrogen. Nitrogen itu tidak bisa dibuang, kecuali dia harus dibuang dalam bentuk urea. Sehingga dia bisa dilarutkan dalam air dan dibuang melalui urin. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini proses pencernaan protein. Jadi, dari makanan, protein tersebut akan kita kunyah dari mulut. Nah, kemudian protein tersebut akan bercampur dengan HCL, kemudian bercampur dengan pepsin. HCL ini tadi tujuannya adalah untuk mendenaturasi protein, sehingga protein itu akan lebih mudah dicerna. Selain itu, HCL juga fungsinya adalah untuk membunuh kuman-kuman. Jadi, kuman yang masuk bersama makanan akan mati karena sifat keasaman dari HCL. Nah, kemudian protein ini juga nanti akan dicerna oleh pepsin. Ini akan menjadi peptida. Selain lambung yang menghasilkan pepsin, terdapat juga enzim-enzim dari pankreas yang juga mencerna protein, yaitu trypsinogen, chemotripsin, proelestase, dan prokarboksilase. Nah, ini akan mancerna peptida-peptida menjadi amino-peptida. Ya, baik itu dia menjadi asam amino tunggal, bentuk di-peptida, atau tri-peptida. Bentuk di- dan tri-peptida ini juga bisa diserap oleh sel-sel epitel usus halus. Jadi, ada tiga bentuk yang bisa diserap oleh sel usus halus. Yang pertama, asam amino tunggal. Yang kedua, bentuk di- atau tri-peptida. Bentuk di- dan tri-peptida yang sudah diserap oleh sel intestinal, sel epitel dari usus halus, di dalam sel tersebut, dia akan dipecah lagi menjadi asam amino tunggal. Nah, selanjutnya, yang bisa beredar di peredaran darah tersebut, hanya asam amino tunggal saja. Bentuk di- dan tri-peptida ini tidak bisa dia beredar di peredaran darah. Tidak bisa diserap di peredaran darah. Tetapi harus diubah dulu, dipecah lagi menjadi asam amino tunggal. Nah, asam amino tunggal inilah yang nanti akan ikut aliran darah, dan dia akan masuk ke dalam sel, dalam seluruh tubuh kita. Di sel, dia akan dimanfaatkan, baik itu untuk membentuk protein, membentuk bahan-bahan lain selain protein yang mengandung nitrogen seperti neurotransmitter dan hormon, atau digunakan sebagai sumber energi. Selanjutnya. Nah, ini adalah enzim-enzim yang mencerna protein. Ada yang namanya endopeptidase, dan ada yang namanya exopeptidase. Sesuai dengan namanya, kalau exopeptidase, dia akan mencerna pada ujung-ujung saja. Jadi, ujung C. Dia khusus memotong dari ujung C. Ujung C ini ujung karboksil. Jadi, asam amino itu yang tergabung dalam peptida, dalam peptida, dia punya, dia seperti rantai, ada dua ujung. Ada ujung karboksil atau ujung C, dan ada ujung amin, atau ujung N. Yang di atas itu ujung N. Yang exopeptidase, dia cuma bisa memotong di ujung C. Nah, sedangkan yang endopeptidase, dia bisa memotong rantai polipeptida tersebut dari tengah, maupun dari ujung N. Nah, dari tengah dia bisa. Makanya namanya endopeptidase. Nah, yang termasuk endopeptidase itu adalah aminopeptidase, pepsin, tripsin, kimotripsin, dan elastase. Sedangkan yang termasuk exopeptidase itu adalah karboksil peptidase. Nah, masing-masing enzim, dia hanya memotong pada asam amino tertentu saja. Misalkan elastase, dia hanya memotong pada asam amino, alanin, glisin, dan serin. Kimotripsin hanya memotong penyelalanin, tirosin, triptopan, dan liusin. Pepsin juga begitu. Penyelalanin, tirosin, glutamat, dan aspartat. Tripsin hanya memotong di bagian arginin dan lisin. Jadi, tempat pemotongannya spesifik. Dia hanya bisa memotong pada asam amino tertentu saja. Ini yang namanya enzim-enzim endopeptidase dan exopeptidase. Enzim ini dihasilkan oleh lambung, tadi pepsin, dan dihasilkan oleh pankreas. Kimotripsin, elastase, aminopeptidase, dan karboksil peptidase dihasilkan oleh pankreas. Selanjutnya. Selanjutnya, tadi di dalam lambung ada sel parietal namanya. Sel parietal ini menghasilkan asam lambung atau HCL. Fungsi asam lambung ini, dia akan mendenaturasi protein. Sehingga protein yang dalam bentuk globular atau fibrilar, dia akan terdenaturasi menjadi bentuk rantai-rantai panjang yang mudah dicerna. Kemudian ada chief cell. Chief cell ini menghasilkan enzim yang namanya pepsin. Pepsin ini disekresikan dalam bentuk awal, pepsinogen. Kemudian dia akan diaktifkan oleh asam lambung. Kemudian bisa juga autokatalitik, dia mengaktifkan sendiri menjadi pepsin. Jadi pepsinogen ini disekresikan belum aktif. Apabila ada makanan yang masuk, baru dia nanti akan aktif. Selanjutnya. Ini yang terjadi di lambung. Terjadi sekresi asam lambung yang kuat, yaitu HCL. Kemudian ada juga sekresi proenzim pepsinogen. HCL tadi, selain dia mendenaturasi protein, dia fungsinya adalah mengaktifasi dari pepsinogen, sehingga pepsinogen ini menjadi aktif, menjadi pepsin. Kemudian membunuh berbagai macam bakteri dan virus. Kemudian dia juga akan membantu penyerapan vitamin B12. Kemudian pepsinogen. Pepsinogen ini... Sebentar ya. Jadi pepsinogen ini, dia akan aktif oleh pepsin. Kemudian bisa juga diaktifkan oleh HCL. Nah, ini tadi masih cerita yang terjadi di lambung. Jadi pH di lambung itu sangat-sangat asam. 1-2 pH-nya. Jadi dengan kondisi asam seperti ini, protein bisa terdenaturasi. Kemudian asam lambung juga akan mengaktifkan pepsinogen, sehingga dia akan menjadi pepsin. Selanjutnya. Ini tadi ya. Jadi, dia itu enzim-enzim protease. Ada dua golangan ya. Ada endopeptidase dan ada exopeptidase. Ada yang dihasilkan oleh lambung, yaitu karboksilpeprotease. Contohnya gitu ya. Kripsinogen. Kemudian ada yang dihasilkan oleh pankreas. Yaitu serin protease. Dia memotong pada bagian serin. Terus selanjutnya. Jadi di lambung, protein yang putuh, yang besar, itu akan didenaturasi. Kemudian dia akan diputuskan oleh pepsin, menjadi polipeptida. Jadi, santai pendek dari asam amino. Kemudian di duodenum, akan terjadi pencernaan oleh tripsin. Tripsin ini akan memotong-motong polipeptida menjadi peptida. Dipeptida atau tripeptida. Kemudian pada usus halus, eripsin, enzim eripsin, dia akan memotong dipeptida atau tripeptida menjadi asam amino tunggal. Yang bisa diserap oleh usus halus, itu dalam bentuk asam amino tunggal atau dia dalam bentuk dipeptida dan tripeptida. Jadi ada tiga asam amino atau dua asam amino, kemudian dalam bentuk asam amino tunggal. Itu yang bisa diserap oleh sel-sel usus halus. Selanjutnya. Nah ini ya, bentuk-bentuk dipeptida, tripeptida dan asam amino tunggal ini yang bisa diserap oleh usus halus. Berikut ini adalah enzim-enzim protease. Tripsinogen itu akan diaktifkan oleh enteropepidase menjadi tripsin. Kemudian kimotripsinogen akan diaktifkan oleh kimotripsin. Akan diaktifkan menjadi kimotripsin oleh tripsin. Kemudian proelastase akan diaktifkan oleh tripsin menjadi elastase. Dan prokarboksipeptidase akan diaktifkan oleh tripsin menjadi karboksipeptidase. Nah inilah enzim-enzim protease yang bekerja di usus. Dia berasal dari pankreas. Terus selanjutnya. Jadi bentuk di, tri, dan mono, asam amino. Dia inilah bentuk-bentuk inilah yang akan diserap oleh sel-usus halus. Oke. Usus halus juga itu mengekskresikan enzim-enzim untuk pencernaan. Enzim-enzim tersebut contohnya adalah enterokinase, kemudian aminopeptidase, dipeptidase, triperpidase, dan lain-lain. Nah ini akan mencerna dipeptida, tripeptida, jadi asam amino tunggal. Dan dalam bentuk dipeptida dan di trap di tripeptida ini juga, bisa juga diserap oleh usus halus. Nah penyerapan asam amino ini oleh sel-sel intestinal atau sel usus halus, ini melalui sebuah transporter. Transporter-nya ini atau channel-nya ini tergantung dengan natrium. Jadi asam amino itu akan masuk berbarengan dengan natrium, dengan ion natrium. Sehingga kita perlu menambahkan natrium dalam makanan. NACL atau garam itu diperlukan untuk penyerapan asam amino. Sebab tanpa adanya ion natrium, asam amino itu tidak bisa masuk. Karena dia bentuknya adalah tergantung. Jadi tergantung dengan natrium. Transport aktif sekunder yang tergantung dengan natrium. Atau difasilitasi oleh natrium. Nah selanjutnya natrium ini, apabila dia sudah masuk ke dalam sel usus halus, dia akan dikeluarkan, dipompa lagi agar tidak terlalu penuh. Padarnya tidak terlalu banyak dalam usus halus, dia akan dipompa melalui transport aktif, ditukar dengan ion salium. Jadi ditransfer keluar melalui dengan pertukaran ion kalium. Nah selanjutnya asam amino tersebut akan ditransfer secara terfasilitasi ke penaporta. Selanjutnya. Nah ini bentuk dipeptida dan tripeptida. Jadi bentuk dua asam amino yang saling berikatan atau tiga asam amino yang saling berikatan. Ini dapat juga masuk diserap ke dalam sel usus halus. Nah dia akan masuk melalui peptid transport. Bisa signal by peptid transport atau peptid transport. Ada juga yang namanya enzim-enzim. Yang dia berikatan atau terikat pada membran dari sel usus halus. Nah setelah dia masuk dipeptida dan tripeptida ini, dia akan dicerna oleh enzim oligopeptidase dan enzim peptidase. Sehingga bentuk dipeptida dan tripeptida ini, di sitosol dari sel-sel usus halus ini, dia akan menjadi asam amino tunggal. Bentuk asam amino tunggal inilah yang nanti bisa diserap oleh pembuluh darah vena, sehingga dia akan ikut aliran darah dalam bentuk asam amino yang tunggal. Selanjutnya. Ini sama ya tadi ya. Jadi bentuknya di dalam sitoplasma dari sel usus, dia akan masuk baik dipeptida atau tripeptida, tetapi dia akan dicerna dulu oleh enzim-enzim pencerna peptida di membran selnya. Sehingga nanti yang hanya bisa untuk ditransportasikan ke vena porta, hanya bentuk asam amino tunggal saja. Selanjutnya. Ini sudah tadi, selanjutnya. Ini sama ya, masih penyerapan asam amino. Selanjutnya. Nah, nanti setelah dia masuk ke dalam sel-sel usus halus, asam amino ini akan berdifusi. Dia akan masuk ke dalam pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler. Kemudian dia akan meneruskan perjalanannya ke vena porta. Nah, jadi semua bahan-bahan yang diserap dari usus itu nanti akan masuk ke vena porta, yang akan melewati hepar. Terus selanjutnya. Nah, ini namanya siklus C-glutamil. Jadi asam amino itu, dia bisa ini ya, apa namanya, berupa siklus. Nah, ini siklus ini dikatalis oleh transpeptidase pada membran sel usus halus atau ginjal. Nah, jadi ini ada beberapa asam amino yang mengalami siklus ini, G-glutamil namanya. G-glutamil. Selanjutnya. Ini tadi asam amino ada yang penting, yang sangat kita butuhkan ada di dalam makanan. Jadi harus ada di dalam makanan kita yang disebut dengan asam amino esensial. Ada histidin, lisin, isolusin, metrianin, vanilalanin. Kemudian ada yang terdapat pada berbagai ini ya, berbagai tumbuh-tumbuhan. Contohnya tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan, biji-bijian itu banyak mengandung metrianin, tapi dia rendah dari lisin. Jadi kalau bersumber dari makanan, asam amino itu dia tidak komplit. Kadang dia tinggi metionin, tapi rendah lisin. Kadang tinggi lisin, tapi rendah metionin. Seperti itu, jagung juga. Nah, yang bahan-bahan makanan yang kaya akan asam amino, yang lengkap asam amino-nya itu, ya ada pada daging. Ada daging, ada susu, dan telur. Nah, itu lengkap. Jadi, sumber protein hewani itu lebih lengkap dia. Kalau sumber protein nabati, kadang-kadang ada yang tinggi satu, tapi yang lainnya rendah. Jadi, dengan makan-makanan protein hewani, itu akan mencukupi kebutuhan protein kita. Kalau kita mau makan dari tanaman-tanaman saja, dari tumbuh-tumbuhan saja, itu harus banyak dikombinasikan. Jadi, harus banyak macamnya. Tapi kalau kita makan dari sumber hewani, seperti daging, telur, susu, ikan, itu sudah komplit. Asam amino-nya sudah mengandung semua jenis asam amino esensial. Selanjutnya. Jadi, ini ya lingkasan dari kuliah ini. Yang pertama, digesti protein. Protein itu digesti pertama kali ada di lambung. Lambung ini akan mensekresikan dari asam lambung dan pepsinogen. Asam lambung tadi dihasilkan oleh sel chief. Kemudian, dia akan membunuh bakteri dan menaturasi protein. Kemudian, pepsinogen yang dihasilkan juga, dia akan mencerna polipeptida menjadi peptida. Ini diaktivasi oleh vaksin dan kemudian dia akan menyebabkan dicernanya polipeptida menjadi peptida. Nah, kemudian setelah dia sampai di usus halus, enzim-enzim pencernaan protein dari pankreas ini juga bekerja di sini. Di selain itu, usus juga dia mengeluarkan bikarbonat. Sehingga pH-nya akan berubah menjadi 6-7. Jadi, pH-nya akan naik karena bikarbonat. Karena enzim-enzim di pankreas ini, dia efektif bekerja pada pH 6-7. Nah, contohnya itu adalah trypsinogen, timotripsin, prokarboxypeptidase. Nah, ini akan diaktifkan bentuknya oleh berbagai macam enzim dan hormon. Jadi, di dalam sel protein itu, di dalam sel, asam amino tersebut, bisa dia dibuat menjadi protein, bahan baku menjadi protein, atau dia dibuat benda-benda lain yang mengandung nitrogen. Contohnya neurotransmitter dan hormon. Kemudian, kalau dia tidak dipakai lagi, berlebihan, dia akan diubah menjadi energi. Akan masuk ke siklus kreps. Selanjutnya. Nah, ini protein-protein pada hewan. Jadi, sumber-sumber protein itu juga mempengaruhi kecepatan digesti atau pencernaan. Yang paling mudah dicerna itu adalah ini putih telur. Itu 30 menit sudah dicerna. Kemudian, kalau telurnya utuh, 45 menit, semuanya sudah dicerna. Ikan, sekitar 30 menit dicerna. Yang paling lama itu babi. 4,5 sampai 5 jam itu baru bisa dicerna oleh pencernaan kita. Selanjutnya. Jadi, dari protein yang kita makan, dari makanan itu sekitar 50 sampai 80 gram sehari kebutuhan kita. Protein tersebut akan dicerna dan diedarkan ke seluruh tubuh kita dalam bentuk asam amino. Asam amino ini selanjutnya dia akan masuk ke dalam sel. Di dalam sel, dia bisa digunakan sebagai pembentuk tubuh. Jadi, otot, kemudian struktur membran sel, ini mengandung protein. Kemudian, enzim. Ini semuanya protein yang dibuat oleh sel-sel tubuh kita. Kemudian, asam amino ini juga bisa dibuat menjadi bahan-bahan lain. Dia mengandung nitrogen. Contohnya, purin. Purin kemarin, purin itu berasal dari asam amino. Kemudian, pirimidin. Itu basa-basa nitrogen tersebut berasal dari asam amino. Dibuat dari asam amino. Kemudian, porpirin. Porpirin ini adalah bahan pembentuk hemoglobin. Porpirin. Kemudian, tiroksin. Tiroksin ini hormon yang dihasilkan oleh kelenjar gondok. Kelenjar tiroid. Ini dibuat dari asam amino juga. Kemudian, neurotransmitter. Contohnya, epinefrin, norepinefrin. Itu dibuat dari asam amino juga. Kemudian, fosfolipid. Fosfolipid itu kan ada bagian lipidnya, ada bagian proteinnya. Kemudian, protein ini juga bisa dibuat menjadi koenzim. dan berbagai macam komponen-komponen yang mengandung nitrogen lainnya. Kemudian, apabila dia tidak lagi dibutuhkan sebagai protein tubuh, tidak dibuat menjadi bahan-bahan lanuliprogen, maka kelebihan dari protein tersebut itu akan digunakan sebagai energi. Jadi, kalau kita makan protein itu secukupnya saja. 50-80 gram. Lebih dari sana, lebih dari 80 gram, protein juga tidak akan disimpan oleh tubuh kita banyak-banyak. Dia akan, kelebihannya dia akan dibuat menjadi energi. Nah, contohnya itu bodybuilder. Mungkin kalau bodybuilder, dia dipaksa badannya untuk banyak berolahraga, nah itu bisa jadi masa ototnya bertambah membutuhkan protein yang lebih dari orang biasa. Tapi kalau orang biasa tidak digunakan untuk membentuk otot, proteinnya dia akan dibakar menjadi energi. Protein ini akan dihidrolisis menjadi asetil koa. Selanjutnya, asetil koa ini bisa dia masuk ke siklus krep, atau dia bisa menjadi luposa, disimpan dalam bentuk glikogen, atau dia bisa menjadi asam lemak, disimpan dalam bentuk triacil gliserol. Kemudian, nitrogennya ini akan dibuang oleh tubuh kita. Nitrogennya ini tidak boleh lama-lama di dalam darah, karena dia bersifat racun, amonia. Makanya dia segera di metabolisme di hati, amonia tersebut, kemudian akan dikeluarkan melalui urin. Selanjutnya, ini proses metabolisme asam amino. Jadi, dari protein yang kita makan, asam aminonya itu akan sampai ke sesah dibuat menjadi protein jaringan. Dan bisa juga dia itu dibuat menjadi asetil koa. kalau dia berlebih. Kalau dia dibuat menjadi asetil koa, asam amino tersebut, setelah dibuat menjadi asetil koa, bisa diubah menjadi karbohidrat. Kemudian, bisa juga diubah menjadi benda keton, diubah menjadi lemak. Kemudian, asam amino ini akan mengalami yang namanya transaminasi, yaitu di mana asam amino ini akan dilakukan deaminasi. Jadi, dihilangkan gugus aminnya. Gugus aminnya ini akan dihilangkan sehingga dia akan menjadi nitrogen. Gugus nitrogennya ini akan menjadi amonia. Amonia ini akan di metabolisme di hati, kemudian menjadi urea. Urea ini bisa dikeluarkan melalui urea. kemudian tadi juga asetil koa bisa masuk ke siklus asam citrat, menjadi energi, menjadi ATP. Kemudian, bisa dibentuk asam amino ini menjadi bahan-bahan penting yang merupakan turunan dari nitrogen, seperti hormon, neurotransmitter, dan lain-lain. Selanjutnya. Nah, pada keadaan kenyang, protein yang sudah dicerna menjadi asam amino tersebut, dia kelebihannya akan dijadikan lemak. Jadi, kelebihan asam amino itu akan diubah menjadi lemak. Kemudian, sesuai dengan porsinya, protein tersebut, asam amino tersebut akan dibentuk menjadi protein struktural atau fungsional bagi sel tersebut. proteinnya ini pertama-tama dia akan masuk melalui penaporta. Asam amino-nya ini akan masuk ke penaporta, kemudian ke hepar. Nah, di hepar ini dia dibentuk menjadi protein ini, protein apa namanya, protein dalam plasma darah terutama. Nah, protein dalam plasma darah ini sangat penting karena dia menjaga tekanan osmosis di dalam cairan tubuh kita. Kalau kekurangan protein dalam darah, dalam plasma darah yang namanya hipoalbuminemia, itu bisa menyebabkan terjadinya edema. Selanjutnya, pada keadaan berpuasa di mana tubuh itu kekurangan energi. Protein-protein yang disimpan di dalam otot, kemudian di dalam jaringan, ini dapat diubah menjadi asam amino, yaitu glutamin. Glutamin ini dapat ikut ke aliran darah, kemudian dari glutamin ini dia bisa diubah menjadi alanin melalui reaksi transaminase. kemudian alanin ini bisa masuk ke etar. Alanin ini bisa masuk ke siklus asam sintrat, kemudian dia akan menjadi glukoneogenesis. Jadi alanin ini bisa dibentuk menjadi glukosa. Kemudian glukosa yang sudah dibentuk itu akan menjadi bahan bakar untuk menghasilkan laktat. Sedangkan benda keton ini akan digunakan di ginjal, kemudian di otak, dan di otot untuk digunakan menjadi energi. Selanjutnya, nitrogen ini dia itu kan tidak bisa dijadikan seperti karbon. Kalau karbon itu dia bisa dioksidasi, kemudian menjadi CO2, bisa dilepaskan melalui pernafasan. Nitrogen ini dia harus dibuat menjadi amonia. Kemudian dari amonia, selanjutnya dia akan diubah menjadi urea, sehingga dia akan larut air, dan dia akan dikeluarkan melalui urin. selanjutnya. Ini pengeluaran nitrogen yang merupakan hasil samping dari asam amino sebagai amonia. Jadi semua reaksi metabolisme tubuh yang melibatkan asam amino dia akan menghasilkan NH4 atau amonia. Selanjutnya dia akan diubah oleh hepar menjadi urea. Urea ini larut dalam air, sehingga dia bisa dikeluarkan melalui urin. Selanjutnya. Selanjutnya. Next. Ini ada yang namanya siklus urea. siklus urea ini terjadi di otot dan di hepar. Di mana apabila tubuh dalam kondisi kekurangan energi seperti tadi, jadi protein-protein dalam otot itu bisa diubah menjadi asam amino. Terutama menjadi alanin. Kemudian alanin ini bisa ikut aliran darah menuju hepar. dari alanin ini dia akan dipecah nanti. Karbonnya nanti akan dibentuk menjadi asetil koa, kemudian akan diubah menjadi glukosa. Sedangkan nitrogennya itu akan dibentuk menjadi urea, sehingga dia akan dikeluarkan melalui urin. Begitu pula glukosa. Glukosa ini bisa melalui proses glikolisis, di mana dia akan diubah menjadi pirufat. pirufat ini bisa dibentuk menjadi asam amino. Dia bisa menjadi alpha ketoglutarat dan akhirnya menjadi glutamat. Jadi asam amino itu ada yang non-esensial, ada yang esensial. Yang non-esensial inilah yang bisa dibentuk oleh tubuh kita dari pirufat. protein-protein yang sudah tidak terpakai lagi, yang sudah dia rusak, misalkan reseptor itu sudah tidak efektif lagi, kemudian enzim-enzim sudah rusak, ada struktur sel yang sudah tidak berfungsi dengan baik, maka dia akan didegradasi. Jadi protein yang sudah diekspresikan oleh gen, apabila dia sudah tidak berfungsi lagi, dia akan didegradasi. Degradasi ini dia bisa melalui beberapa jalan. Pertama, jalur lisosom. Degradasinya melalui jalur lisosom. Yang kedua, melalui jalur ubiquitin proteosom dan ketiga, jalur kralpain. Yang di bawah ini gambarnya adalah jalur ubiquitin proteosom. Apabila ada protein yang sudah tidak bisa bekerja lagi dengan baik, maka dia akan ditarget. Dia akan diikat oleh ubiquitin. Ubiquitin inilah yang nanti akan menarik protein tersebut ke dalam proteosom. Di dalam proteosom ini akan terjadi degradasi protein sehingga akan dihasilkan peptida-peptida yang lebih pendek dan kemudian juga akan dihasilkan asam amino-asam amino dari peptida tersebut. Selanjutnya, fungsi dari degradasi protein ini adalah untuk mengganti. Jadi, protein yang sudah rusak, itu kalau dia sudah rusak harus diganti. Begitu juga spare part, mobil seperti itu. Kalau sudah rusak harus diganti dengan yang baru. Karena kalau tidak dia akan mengganggu kinerja mobil tersebut. Begitu juga dalam sel. Kalau ada bagian sel yang sudah mulai rusak, itu akan digantikan sehingga tidak akan mengganggu fungsi sel tersebut. Yang kedua adalah protein displace. Jadi, untuk menggantikan. Jadi, bahan-bahan yang sudah di jauh ulang tadi bisa dibentuk lagi menjadi protein yang baru. jadi tidak memerlukan asam amino dari luar. Cukup yang di dalam itu yang akan diolah di daur ulang. Kemudian, kalau misalkan ada protein asing yang masuk ke dalam tubuh kita, misalkan bakteri atau virus, itu mengandung protein. Ini juga dikenali oleh sistem degradasi protein ini. Kemudian, dia akan didegradasi. Dia akan dipotong-potong dan asam amino bisa dimanfaatkan untuk sel yang sehat. Selanjutnya. Nah, ini tadi yang pertama yaitu melalui lisosom. Jadi, bisa protein itu berupa protein asing yang berasal dari luar sel. Dia akan masuk melalui cara endositosis. Kemudian, dia akan langsung diarahkan ke lisosom. Jadi, lisosom ini adalah organel yang mempunyai enzim-enzim pencernaan. Sehingga protein yang masuk itu nanti akan dicerna oleh sosom. Menjadi asam amino tunggal. Kemudian, bisa juga melalui jalur tadi, jalur proteosom, lebih kituin proteosom, dan jalur kalpain. Next, selanjutnya. Selanjutnya, next. ini proses makro autopagi. Jadi, ini adalah skema yang memperlihatkan bagaimana penjadinya maturasi dari lisosom. Selanjutnya, jalur yang kedua, selain jalur lisosom, itu jalur ubiquitin proteosom. ubiquitin proteosom ini merupakan jalur utama untuk memecah protein yang berusia pendek pada sel mamalia. Misalkan, hormon itu kan usianya pendek. Kemudian, reseptor usianya pendek. Jadi, ubiquitin ini adalah proses modifikasi protein post-translase yang penting. jadi, sekurang-kurangnya ada 4 ubiquitin yang mengikat suatu protein sehingga bisa terjadi poliubiquitin yang akan menyebabkan dia bisa dimasukkan ke dalam proteosom. Jadi, protein tersebut bisa didegradasi. Jadi, cuma protein berusia pendek saja ini yang dipecah melalui jalur ubiquitin proteosom ini. Selanjutnya, ini ada fasenya. Ada dua fase penting. Yang pertama adalah penempelan rantai poliubiquitin ke substrat. Jadi, poliubiquitin tadi setidaknya memerlukan 4 ubiquitin. Dia akan menempel ke substrat. Kemudian, setelah dia menempel, poliubiquitin ini akan menarik protein tersebut ke dalam protein degradasi yang namanya proteosom. Jadi, proteosom ini seperti blender. Sedangkan poliubiquitinnya ini yang menariknya ke dalam blender tersebut. Jadi, mereka akan masuk ke dalam proteosom sama-sama ubiquitinnya juga. Sehingga nanti akan dipecah menjadi peptida dan ubiquitin. Selanjutnya, ubiquitin ini adalah asam amino adalah peptida kecil yang dibentuk oleh 76 asam amino. Jadi, dia punya situs penempelan pada protein target, yaitu ujung C- dari protein targetnya. Kita akan ditempel dulu. Setelah dia menempel pada protein target, protein yang berusia pendek, yang sudah tidak berfungsi dengan baik, dia akan melakukan poliubiquitin ubiquitin vitaminasi. Jadi, dari satu ubiquitin, dia akan membuat rantai ubiquitin. Empat ubiquitin ini. Ini struktur tiga dimensi dari ubiquitin. Dia terbentuk dari 70 asam amino. ada empat macam enzim pada ubiquitin. E1, E2, ini masing fungsinya sudah dijelaskan seperti ini. Selanjutnya, ini E3 dan E4. Jadi, E4 yang akan mengkatalis polimerasi dari rantai poliubiquitin. Selanjutnya, ini adalah aktifasi dari ubiquitin. Jadi, ubiquitin ini harus diaktifasi dulu sehingga dia akan mengenali protein mana yang harus didegradasi. Kemudian, dia akan membentuk poliubiquitin dan akan membawa protein tersebut ke dalam proteosom. Selanjutnya, ini proses terbentuknya poliubiquitin. Jadi, ini menjelaskan fungsi masing-masing enzimnya tadi. Selanjutnya, proteosom itu adalah dia suatu bentuk dari protein yang mempunyai aktivitas proteolitik. Jadi, punya enzim-enzim proteolitik. Dia merupakan kompleks protein yang besar dari inti dan ada yang tutup penutupnya. Dia mendegradasi hampir seluruh protein intrasel, nukleus dan membran sel. Jadi, seluruh protein target harus terlebih dahulu ditandai oleh ubiquitin. Ubiquitinnya itu akan ikut masuk ke dalam proteosom ini, tetapi ubiquitinnya tidak hancur. tetapi akan didaur ulang. Sedangkan protein target yang ditempeli oleh ubiquitin dia akan hancur. Menjadi peptida-pepida kecil. Selanjutnya, ini skematiknya. Tadi ada inti core-nya itu yang mengandung enzim-enzim pencernaan. Kemudian ada cat-nya, penutupnya itu. Jadi, kayak blender dia. Ada wadahnya, kemudian ada penutupnya. di dalam wadahnya itu, di dalam intinya terdapat enzim-enzim pencernaan. Jadi, ubiquitin dan protein target yang sudah ditarik oleh ubiquitin akan masuk semua ke dalam proteosom ini. Tetapi, ubiquitinnya tidak hancur. Yang hancur cuma itu protein targetnya saja yang hancur, yang akan dicerna. Selanjutnya, ini struktur tiga dimensi dari proteosom. Ada bagian inti atau core-nya, ada bagian penutup toket-nya. Selanjutnya, ini mekanisme kerjanya, proteosom. Jadi, setelah protein target itu dikenali oleh ubiquitin, selanjutnya akan terjadi poliubiquitinasi, kemudian poliubiquitin ini akan menarik protein-protein yang sudah ditarget itu ke dalam proteosom. Selanjutnya, proteosom ini akan mencerna protein tersebut, tetapi ubiquitinnya tidak dicerna. Yang hancur adalah protein yang panjang tadi, yang sudah ditandai, yang sudah ditarget, menjadi hasilnya adalah poliubiquitin yang lebih pendek. Jadi, ibarat kita memasukkan mi ke dalam blender. Dipotong-potong menjadi kecil-kecil. Selanjutnya, ini sudah dijelaskan tadi, sama. Selanjutnya, ini metode regulasi proteolisis dan metode kalpain. jadi, ini gambarnya kurang jelas ini. Nanti kita cari gambar yang lebih jelas lagi. Ini terlalu kecil gambarnya. Jelas juga kalau diperbesar. Oke, sampai sini kuliahnya. Jadi, ada tiga macam tadi, metabolisme protein atau degradasi protein dalam sel, yaitu dengan menggunakan lisosam, yang kedua dengan menggunakan ubiquitin proteosam, dan yang ketiga dengan kalpain. ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Masih ada 10 menit. Izin bertanya, dok. Namanya siapa? Izin memperkenalkan diri, nama saya Azmi Adhanur Hanifah. Jadi, kan ada bukan mitos kayak ada yang pernah bilang, ketika terlalu banyak mengkonsumsi telur puyuh, kan telur puyuh itu tinggi akan protein. Katanya akan menyebabkan kelumpuhan. Apa itu benar, dok? Kalau benar, apa terjadi kesalahan dalam metabolisme proteinnya atau bagaimana? Terima kasih, dok. Ya, telur puyuh banyak mengandung kolesterol sebenarnya, Tingginya itu kolesterol. Dan tidak ada hubungannya telur puyuh dengan kelumpuhan. Kelumpuhan itu biasanya disebabkan oleh stroke, ya, atau dia infeksi oleh virus, ya, bisa disebabkan oleh meningitis, mencipalitis, kemudian bisa disebabkan oleh, apa namanya, virus polio, ya. Nah, itu kelumpuhan biasa disebabkan oleh itu. Jadi, tidak ada hubungan dengan diet sama sekali, ya. Kelur burung puyuh, tidak ada hubungannya. Seperti itu. Kelur burung puyuh itu malah banyak mengandung tinggi kolesterol. Kolesterolnya tinggi karena di kuning telurnya itu banyak mengandung kolesterol. Harus dihindari untuk orang yang tinggi kolesterol menghindari makan kuning telur puyuh. Terima kasih banyak, dok. Ya, sama-sama. Silahkan, ada yang lain yang mau bertanya? Izin bertanya, dok. Ini siapa? Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fatin Al-Farizi dengan NPM 2018-01-101202. Silahkan, Ahmad. Baik, izin bertanya, dok. Jadi, dari yang saya tahu, bila seseorang melakukan pekerjaan berat atau berolahraga yang membutuhkan kinerja otot yang berlebih hingga mencapai limitnya, biasanya akan mengalami bahas, mungkin bahasa awamnya ototnya robek, dok. Nah, setelah ototnya robek, baru dia ototnya akan membentuk otot baru sehingga dari situlah masa otot akan membesar. Nah, dan beberapa orang biasanya para bodybuilder atau orang-orang yang powerlifter seperti itu, mereka mengonsumsi protein tambahan dari seperti contohnya susu whey dan segala macam. Nah, yang ingin saya tanyakan, di dalam tubuh manusia itu apakah ada mekanisme untuk limit tubuh manusia untuk menerima protein, dok? Jadi, misal sudah mencapai limit misal limit seribu, gitu, dok. Apakah setelah mencapai limit itu tubuh manusia tidak bisa mencerna proteinnya lagi dan alhasil stagnan, dok? Bagaimana ya? Jadi, mungkin setelah mengonsumsi susu whey itu akan menerima asupan protein tambahan. Namun, apakah di dalam tubuh manusia itu ada batasannya, dok? Jadi, hanya sampai dalam kadar beberapa protein tubuh manusia tidak bisa mencerna protein itu lebih lanjut, dok? Apakah ada batasan seperti itu, dok? Terima kasih, dok. Terima kasih pertanyaannya, Ahmad, ya. Jadi, protein itu dia kalau untuk diserap, dia tidak ada batasnya. Jadi, protein itu kalau dari pencernaan sudah masuk ke saluran cerna, selama masih ada ionatrium, dia akan terus diserap oleh tubuh kita. Tetapi, di dalam sel, dia apabila sudah cukup untuk digunakan untuk membangun sel-selnya, bagian-bagian sel, atau untuk membuat hormon, atau membuat reseptor, dan lain-lain, yang akan digunakan menjadi protein jaringan, dia akan dijadikan energi, jadi dibakar. Dia akan jadikan asafil koa, kemudian dia akan menjadi energi, atau dia bisa diubah menjadi glukosa, kemudian disipun jadi glukogen, atau bisa diubah menjadi triasil gliserol. kebutuhan protein seseorang itu tergantung dengan umur, jenis kelamin, kemudian pekerjaan, seperti itu. Pada anak-anak, kebutuhan protein satu hari itu kira-kira 23 gram. Pada orang dewasa, pada perempuan, sekitar 50 atau 60 gram. Pada laki-laki dewasa, sampai dengan 80 gram. Pada kondisi misalkan ibu hamil, atau sedang sakit, kebutuhan protein ini bisa meningkat, karena banyak protein-protein yang rusak pada orang yang sakit, atau pada ibu hamil, dia harus mencukupi kebutuhan janin. Begitu juga pada orang yang sedang membangun masa otot, dia akan mengembangkan masa ototnya. Jadi otot itu apabila dilatih, dia akan membesar. Dia akan terjadi hipertropi. Masanya membesar. Tetapi otot itu jumlah selnya tidak bertambah. Tetapi cuma masanya saja yang ototnya saja apa selnya saja yang membesar. Sedangkan jumlah sel ototnya tidak bertambah, dia tetap. Nah itu. Jadi selama tubuh kita masih bisa menggunakan asam amino yang ada di dalam sel untuk digunakan menjadi bagian dari tubuh kita, jadi protein jaringan, itu masih bisa kita ini. Masih bisa bertambah kebutuhannya. Tetapi apabila sudah sampai batas, tubuh sudah tidak lagi jadi pada orang-orang biasa, misalkan dia tidak bodybuilder ya, dia cuma kebutuhannya 80 gram. Kalau dia makan 100 atau 120 gram, sisanya akan dijadikan energi atau dijadikan glukosa atau dijadikan lemak oleh tubuhnya. Begitu juga pada orang yang melakukan bodybuilder. Mungkin kebutuhannya bisa meningkat menjadi 100 atau 120 gram per hari kebutuhannya untuk mempertahankan masa ototnya. tetapi lebih dari situ, lebih dari 120 itu dia akan digunakan sebagai bahan baku energi atau disimpan menjadi dalam bentuk lemak atau dalam bentuk nickel game. Seperti itu, Ahmad. Baik, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Jadi, gunakan sesuai dengan kebutuhan saja ya. Jadi, kalau kita cuma butuh 80 gram per hari, ngapain kita makan 100 atau 120 gram protein sehari. Dan protein yang terlalu banyak juga itu bagi penyakit ginjal malah tidak bagus ya. Jadi, harus dikurangi konsumsi proteinnya pada orang-orang yang mengalami gagal ginjal. Mungkin kalian nanti masih ada kuliah ya? Habis ini ya? Masih ada kuliah setelah ini? 40? Masih dokter. Oke. Saya tutup saja kalau begitu kuliah biokimia pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyadu'ala ilaha ilaha anta astaghfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.